Giofana Milana alias dia mengikuti jejak Megawati Hangestri tindah ke Proliga 2024. Namun, mantan rekan setim di Red Sparks, klub Korea Selatan, ini berlabuh di klub sama. Kepindahan Giofana diungkapkan sejumlah akun Instagram yang khusus mengabarkan bursa transfer bola Volley Proliga. Outside Heater asal Amerika Serikat ini disebutkan bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro. Akun Volley, In juga menyebutkan kepindahan Giofana ini sudah resmi alias Donedil. Pemain yang sering disapa Giofana ini akan merapat bersama tim yang merubah namanya di tahun ini yaitu Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2024. Dia dan Megawati adalah rekan setim di Red Sparks dalam kompetisi Felix yang baru berakhir. Keduanya berperan besar meloloskan tim ke babak playoff, untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun. Keduanya merupakan sahabat dekat di luar lapangan. Mereka bahkan saling memanggil kakak dan adik. Kini, keduanya akan menjadi lawan di Proliga 2024. Megawati Hangistri sebelumnya sudah resmi bergabung dengan klub Jakarta Steen Bin atau Bin Volleyball. Namun, meski sudah Donedil, kepindahan Giofana ini belum dikonfirmasi oleh Jakarta Pertamina Enduro. Tak heran masih banyak netizen yang mengomentari dua postingan tersebut dengan skeptis. Proliga 2024 akan berlangsung 25 April hingga 21 Juli. Di sektor putri, ada tujuh tim yang akan tampil, yakni Bandung Ban BJB Tanda Mata, Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Petrokinia Pupuk Indonesia, Jakarta Steen Bin, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Elektrik PLN, dan pendatang baru Jakarta Livin Mandiri. Sementara itu, kebersamaan Megawati Hangistri dengan tim Voli Korea, Gaijeon Jungkuan Jang Red Sparks, resmi berakhir seiring dengan berakhirnya kompetisi V-League musim 2023-2024. Megawati Hangistri yang bergabung dengan Red Sparks di awal musim 2023-2024 menandatangani kontrak selama satu musim atau sembilan bulan saja. Hal itu karena, Kovo selaku Federasi Bola Foli Korea Selatan hanya membolehkan setiap tim memberikan kontrak selama satu musim saja pada pemain asing. Maka sesuai peraturan tersebut, kontrak Megawati Hangistri dengan Red Sparks resmi berakhir pada bulan April 2024. Dan tepat pada 1 April 2024 kemarin, kabar yang cukup mengejutkan datang dari Megawati Hangistri. Setelah kontraknya dengan Red Sparks berakhir, Megawati Hangistri secara resmi bergabung dengan salah satu tim peserta Proliga Indonesia. Melalui unggahan di akun media sosial resmi tim Voli Jakarta BIN, mereka mengumumkan perekrutan Megawati Hangistri untuk mengarungi Proliga 2024. Terlihat wajah Megawati Hangistri mewarnai unggahan Jakarta BIN yang sedang mengumumkan daftar lengkap skuad mereka untuk mengarungi Proliga musim ini. Introducing the opposite of Jakarta BIN for Proliga 2024, Megawati Hangistri Pertiri, Dian Wijayanti, Alia Anastasia, Ninyoman Shaniawati, Stay tuned for more. Tulis BIN underscore volleyball klub-klub pada unggahan terbarunya. Unggahan tersebut pun mendapat berbagai komentar dari para netizen dan penggemar Voli Indonesia. Banyak dari mereka yang senang dengan kembalinya Megatron ke Proliga dan membuat Jakarta BIN semakin kuat. Sosok Megawati Hangistri memang mencuri perhatian pecinta Voli Korea berkat performa gemilangnya dengan tim Daejeon Jungkuan Jang Red Sparks pada gelaran V-League musim 2023-2024. Megawati Hangistri berhasil menorehkan 781 poin hasil dari 736 poin di babak reguler dan 45 poin di fase playoff dan berada di peringkat 5 daftar top score. Bukan itu saja, Megawati Hangistri tercatat sudah 4 kali meraih titel MVP dengan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini. Meski kini sudah resmi bergabung dengan Jakarta BIN untuk gelaran Proliga Indonesia musim 2024, masih besar kemungkinan Megawati Hangistri kembali bergabung dengan Red Sparks musim depan. Red Sparks menganggap jika performa Megawati melebihi harapan mereka setelah musim berakhir. Babak final Korean Felix telah berakhir dengan pertandingan antara Hill State dan Pink Speeders pada 1 April 2024 lalu. Bunda Hill State resmi keluar sebagai juara pertama, sementara tim Red Sparks meraih posisi ketiga. Dengan ini, perjalanan atlet Megawati Hangistri Pertiri pun sudah tuntas. Perjalanan Megawati di Korean Felix memang belum menghasilkan kemenangan. Laga terakhirnya berakhir kekalahan dengan skor 3 set 0, 3 ketika melawan Pink Speeders. Dengan hasil tersebut, Red Sparks pun harus rela tersingkir dari babak final Korean Felix musim ini. Meski begitu, Megawati telah menoreh prestasi yang luar biasa. Ia menjadi pemain Asia pertama yang meraih MVP di sepanjang sejarah Korean Felix. Kini, Megawati akan kembali ke Indonesia dan melanjutkan perjalanannya di Proliga 2024. Mengakhiri kiprahnya di Klub Voli Korea Selatan, Megawati Hangistri akan bermain di Proliga 2024. Ia kembali ke Indonesia untuk membela Klub Jakarta Bin. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Instagram resmi Klub Jakarta Bin-Bin underscore volleyball klub-klub pada 1 April 2024. Memperkenalkan oposite dari Jakarta Bin untuk Proliga 2024, Megawati Hangistri Pertiri, Dian Wijayanti, Alia Anastasia, Ninyoman Shaniawati. Tetap simak untuk informasi lebih lanjut, tulis Instagram resmi Jakarta Bin. Sementara itu, Proliga 2024 menjadi edisi ke-22 turnamen Akbar Bola Foli se-Indonesia. Turnamen ini akan berlangsung pada 25 April hingga 21 Juli 2024. Pertandingan pun digelar di 9 kota berbeda, yakni Yogyakarta, Semarang, Palembang, Pontianak, Bandung, Gresik, Malang, Kediri, dan Solo. Nantinya, 7 tim putra dan 7 tim putri akan berlaga, termasuk Jakarta Bin yang menjadi rumah baru Megawati Hangistri. Mengetahui kepergian Megawati dari Red Sparks, Giovanna Milana tulis pesan menyentuh sebagai salam perpisahan. Selama membela Red Sparks di Korean Valley, Megawati dan Giovanna memang berteman dekat. Selain karena keduanya merupakan duet mau pengantar kesuksesan, Megawati dan Giovanna sama-sama berstatus pemain asing. Giovanna bahkan telah menganggap Megawati seperti adiknya sendiri. Selain daripada itu, ini pesan lengkap yang ditulis Giovanna untuk Megawati Hangistri. Kepada Megawati, Tuhan tidak bisa menempatkan orang yang lebih sempurna di sisiku untuk perjalanan seperti ini. Kita berdua datang, bisa dibilang dalam keadaan seperti bayi, budaya bola voli yang biasanya kita lakukan sangat santai, lamban, dan ramah. Saya tidak akan menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan bola voli di valley. Sesaat setelah kita mulai berlatih, saya sadar bahwa saya harus banyak belajar dan berkembang secara mental dan fisik. Saya sangat tertekan setiap hari dan sering memikirkan segalanya secara berlebihan dan meragukan kemampuan saya untuk bertahan musim ini. Tapi kamu selalu menemukan senyuman dan gelap tawa di setiap situasi. Kamu lelah sama seperti saya dan kita akan berbagi perasaan bersama, tapi kamu selalu begitu tenang dan hanya menjalaninya satu demi satu. Terima kasih telah menonton!